Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Kali ini kita akan membuat tutorial yaitu Cara merubah tampilan login di geniumio.com Cara merubah nama model Atau nama LMS kita Sesuai dengan sekolah kita Atau sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu ya Ini channel kita yaitu channel youtube Kang Haryadi Channel kita yang lama Dan yang terbaru adalah channel youtube saya adalah That Smart Kang Yadi Yang di dalam channel itu mempunyai tagline Ingin selalu berbagi di dunia pendidikan Semoga tetap memberikan manfaat Bapak Ibu ya Oke yang dimaksud dengan tutorial ini adalah Seperti ini Bapak Ibu Jadi tampilan ketika login itu Ini masih seperti ini Ini kita bisa ganti Ini kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita Terus selanjutnya Berarti itu sama dengan ini Bapak Ibu ya Sama dengan ini Nah ini Nanti ini kita Kalau ganti itu Ini pasti sama dengan Yang disana tadi ya Terus yang kedua adalah Ganti nama model ini Ini kita bisa ganti model atau bisa jadi kita ganti dengan Sebuah logo ya Sama dengan yang disini ya ketika login Jadi kita bisa ganti nama atau berupa logo Oke yang pertama kita akan mengganti nama ya Jadi nama itu kita disini Bapak Ibu di bagian ini Set ini ya Di bagian set administration ini Terus kita scroll ke bawah Disini ada nama set home Set home setting Kita klik saja Nah ini Bapak Ibu ya Kita disini Full set name Berarti kita ganti Sesuai dengan Keinginan kita ya Misalkan E Learning ya SMA Tunas negara Seperti ini Terus model ini Posisinya pada ini Bapak Ibu Kita ganti dengan Misalkan Apa ya Nah gitu ya Bisa Bisa e-learning Atau BBDB kalau ini ganti BBDB ya Boleh Kita ngomong e-learning aja Ya E-learning ya Seperti ini Learning ya Kalau sudah kita langsung simpan Bapak Ibu Kita simpan Nah ini Nanti kita bisa cek ya Disini sudah e-learning Disini e-learning SMA Tunas Negara ya Kalau kita lihat di tampilan awal Ketika login Ini kita refresh saja Bapak Ibu Ya Nah ini Login to e-learning SMA Tunas Negara ya Nanti berarti masukkan password Username sama passwordnya Kalau tidak mau menggunakan Seperti ini Bapak Ibu Ini kita bisa juga Ganti dengan logo sebenarnya Bapak Ibu ya Biar Biar apa Sesuai dengan Keinginan kita sebenarnya Bapak Ibu ya Lebih cantik bagaimana ya Kalau kita mau mengganti logo Kita kembali ke Border kita Bapak Ibu ya Ini Kalau ini tadi itu adalah Untuk tampilan awal ya Loginnya Kalau ini adalah settingan kita Atau di Model atau LMS kita ya Untuk merubah Ini berupa logo Berarti Bapak Ibu Kembali ke boom lagi ya Kita ke Site administration ya Kita ke ini Bapak Ibu ya Appearance ya Appearance ini ya Atau sudah ini Bapak Ibu ya Ini kita klik logo ini ya Jadi e-learning ini kita bisa ganti Dengan sebuah logo Ya Bisa seperti itu Kita coba ganti Kalau ini kita ganti Bapak Ibu berupa logo Atau ini dulu ya Kita satu-satu Kita Upload Berupa logo ya Jadi disini Saya sudah punya satu logo Sepulang saya Bapak Ibu ya Bukan sepolah Tulang negara ya Ini contoh saja Ya Kita upload Ya Kalau sudah upload Maka sudah muncul ini Kita save Kita save Cing gitu ya Nah ini Bapak Ibu Nah ini sudah ada e-learningnya Ganti ini Bapak Ibu ya Kita coba lihat Di tampilan awalnya Tampilan awal Disini Masih menggunakan To e-learning SMA Tunas negara ya Terus selanjutnya Yang ini kita Upload juga logo ini ya Kita upload juga Ini Ini berarti Kita klik logo ini ya Jadi Jadi seperti ini itu Sebenarnya Sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu ya Jadi kalau ini tadi Ada logo ini ya Kalau yang atas Kita coba ya Apakah Merubah tampilan Di E-learningnya Ya Atau Merubah disini Bapak Ibu maksudnya ya Tampilan awal ini Kita refresh ya Di loginnya Jadi Bapak Ibu Kalau ingin mengecek Ini bisa pakai ini Bapak Ibu ya Kita klik ini Kita Gaze ya Gaze ini Pasti tampilannya ke Apa ya Ini Bapak Ibu ya Ini Browser yang Yang apa Ini Bapak Ibu ya Sebagai tamu ya Ini Kita refresh Kita sudah isi logo tadi di Nah ini Bapak Ibu Tampilannya berubah seperti ini Ya Jadi ada dua logo yang Bisa kita masukkan Kalau ini adalah ketika Kita Login Maka akan muncul logo Nama sekolah kita Atau Logo PBDB Atau logo apa saja ya Terus kalau kita mau login Berarti kita Username Sama passwordnya Kita masukkan Ya Ini Yang Sudah kita Rubah Berarti Ini sudah Ini sudah ya Jadi boleh Bapak Ibu Ini menggunakan logo Atau menggunakan e-learning Kalau biasanya Kita menggunakan logo Karena disini sudah ada E-learningnya Atau PBDBnya Atau terserah Sesuai dengan Nama E-learning Bapak Ibu ya Itu Bapak Ibu Untuk mengganti Nama Di tampilan Blogin kita Berubah nama Atau berubah logo Boleh Dan yang kedua Adalah mengganti Yang disini Nama boleh Atau logo juga boleh Selanjutnya Yang ini sama Dengan Disini Bapak Ibu ya Kalau kita Tidak menggunakan logo Maka muncul disini Nama E-learningnya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Kita hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton